Dih katanya, ini gak melebu-melebu Alays Dipaksa aja Masukin kondong dibeli Akhirnya pun masuk juga Saat masuk, anehnya Kepala itu tuh berubah jadi burung hantu Sandang kelawan Pange Kali ini ada satu cerita Datang dari Mas Dimas Atau Mas Dim aja Nyebutnya biar gampang Mas Dim itu punya seorang pade Yang merupakan kolektor burung Hobinya itu burung Di rumahnya itu ada puluhan Burung yang dipelihara disana Ya rata-rata burung-burung Yang ada harganyalah burung-burung mahal Nah Ada satu pengalaman Yang pernah dialami oleh Mas Dim Dan salah satu temannya Namanya itu Mas Jaman Tapi sebelum kita ngomongin Pengalaman itu Kita cerita dulu masalah itu tadi Mas Dim dan Mas Jaman Mereka itu Ini beberapa Mungkin kurang lebih sekitar satu bulan Sebelum Akhirnya mereka berdua Menuju ke rumah padiknya Waktu itu Sebulan sebelumnya Mas Dim lagi Duduk-duduk lah Bareng teman-temannya gitu Sore hari Sekitar jam setengah lima sore Di depan rumahnya Mas Dimas itu Tiba-tiba datang Seseorang Yang Mas Dim itu udah kenal Sebenarnya Orang ini itu namanya Mas Jaman Dia itu mungkin Tiga tahun lebih tua Dari Mas Dim Udah tau Orang ini namanya Mas Jaman Cuman mereka itu Nggak akrab Nggak pernah main bareng Gitu Kalau ketemu pun Jarang lah Yang namanya Saling sapak Begitu Rumahnya juga lumayan cukup jauh Cuman sebatas Tau-tau gitu Eh tiba-tiba Sore itu Mas Dim lagi Sama dua orang tetangganya Disitu Si Mas Jaman lewat Lewat nengok ke arahnya Mas Dim gitu kan Nengok begitu Mas Jaman senyum Mas Dim pun bales Senyum gitu ya Dalam hati Kok tumben-tumbennya gitu ya Emang Kenapa gitu Biasanya Kalau lewat Lewat aja lempeng gitu Ini kok senyum Bukan mau pinjem Seratus dulu gitu Bukan ya Dia ngelewatin Dia naik sepeda gitu Naik sepeda ontel Lewat Eh puter balik ternyata Puter balik Mendekat ke arah Mas Dim dan kawan-kawan Disana Sepedanya Distandarin disitu Mas Jaman turun Terus langsung nyapa Salaman-salaman Semuanya Wah Lagi pada ini ya Nyorek ya Lagi pada Nongkrong disini Oh iya Mas Jaman Kata si Mas Dim Dan kawan-kawan Iya Sini-sini mas Sini mas Mau ngopi atau gimana mas Alah seadanya Kata si mas Jaman Ya mas Dim pun Akhirnya ke dalam sana Bikin kopi Buat mas Jaman Dibikinin disitu Akhirnya nongkrong Semua disana Ada tempat duduk Semenan Begitu ya Pada duduk disitu Itulah hari dimana Mas Jaman itu Kayak mulai ngakrapin Mulai mendekati Mas Dim itu Ngobrol-ngobrol Kesana kemari Banyak muji-muji Juga yang Mas Dim itu Juga sebenarnya Gak ngerti Apa yang dipuji Gak jelas lah Waktu itu Cuman karena Ya sikapnya Lumayan cukup baik Ya sudah Akhirnya mas Dim pun Bisa menerima Eh singkat cerita ya Hari itu pun Mas Jaman pulang Sekitar jam setengah 6 sore Semua juga pada bubar Keesokan harinya Kayak gitu lagi Dia lewat Langsung berhenti Kali ini disitu Ya kesitulah Nongkrong Akhirnya mas Dim pun Jadi nambah Satu anggota Dua hari Tiga hari Empat hari Hampir setiap hari Ya pokoknya Kalau misal mas Dim Nongkrong disana Ya mas Jaman itu Pasti ada Ngakrapin Nah belakangan Belakangan Mas Jaman itu Lewat Bawa kurungan burung Di belakang Di ikat di sepedanya Mampir kesitu Nanya-nanya lah Mas Dim Mas dari mana mas Suka burung mas Katanya Ya lumayan suka Dim Sudah lama Aku suka sama burung Ini Mas Dim pun Ngebuka omongan Ini Pak Deku juga Seneng sama burung Oh ya Aku kenal Sama Pak Deku Bilangnya Aku tau lah Kata si mas Jaman Aku tau Pak Deku Itu berapa sih Dim Burungnya Wah lumayan banyak Itu mas Dan itu burung Mahal-mahal semua Mas kayaknya kualitas Iya itu memang Pak Deku itu Emang burungnya itu Wah begini semua Itu mahal-mahal semua Kata mas Jaman Ya mas Dim pun Ya mas Dim pun nyambung Akhirnya Meskipun mas Dim sendiri Itu bukan penyuka burung Dia gak memelihara burung Sama sekali Cuman si ini Karena Yang nanggepin mas Jaman Dan mas Jaman itu Enak ngobrolnya Waktu itu Akhirnya Muji-muji Pak Deknya juga Itu burungnya Tuh gak ada lawan Itu tuh Ada satu Namanya ini Kayaknya udah tau Semua Seperti itu Akhirnya apa Dim Ayolah kesana Aku juga mau belajar burung Kenalin lah Sama Pak Dekmu Biar burung-burungku Juga bagus Gimana cara ngelatihnya Gimana cara ngerawatnya Burung nanti Yang bakalan naik itu Burung apa Katanya begitu Ya mas Dim pun Awalnya gak langsung Mengiakan gitu ya Nantilah mas Kapan-kapan Misal aku kesana Katanya begitu Udah Waktu pun berlalu Hari itu pun Gak ada obrolan lagi Perihal tersebut Sampai akhirnya Beberapa hari kemudian Ngobrolin Masalah burung lagi Mas Jamannya pun Kayak gitu Ayo Dim Kapan kesana Nanti deh Aku Coba Telepon dulu Pak Deku Akhirnya ditelepon Sore itu juga Halo Pak Dek Wih Dimas Gimana kabarnya Pak Dek aku mau main kesitu Boleh Main tinggal main aja Sini nginep Katanya seperti itu Ya Gampang Pak Dek Siapa sih Mas Jamannya Gini-gini Selalunya kayak Ayo Gak apa-apa Gak apa-apa Berharap banget Begitukan Akhirnya Ya sudah Mas Dimasnya Ngomong sama Pak Deku Tapi Enaknya kapan ya Pak Deku Kapan aja Kata Pak Deku Terserah kamu udah main Sini aja kayak rumah sendiri Anggap aja Seperti itu Mas Dimas pun Mas Dimas pun akhirnya Mas Dimas pun akhirnya Sudah Bahasa-bahasinya Ditutuplah Telepon tersebut Sampai Kapan mau kesana Mas Kata Mas Dimas Besok Gimana Kata si Mas Jamannya Ya sudah Besok Yuk kesana Yuk main ke Rumah Pak Deku Ayo main-main Akhirnya apa Kesokan harinya Sore hari juga Mainlah Mas Jaman Sama si Mas Dim tersebut Mas Dim bawa motor Mas Jaman kan Memakainya Sepeda ontel Dia mampir kesana Sekitar jam 3 sore Itu akhirnya apa Jalanlah Pamit sama orang tuanya Mas Dimas juga Jalan ke rumah Pak Deknya Rumahnya jaraknya Lumayan cukup jauh Sekitar 12 km Sesampainya disana Wah Mas Jaman itu Yang excited Mas Dimasnya sendiri Biasa aja disitu Gitu kan Wah Dim Banyak banget Burungnya Ketemu sama Pak Deknya Dikenalin Ini Pak Dek aku bawa temen Namanya Mas Jaman Dia juga Suka sama yang namanya Burung Oh iya kamu Pelihara burung apa Ini ini Banyaklah nama burung Narator kebetulan Gak terlalu menguasai Takutnya salah-salah sebut Saya pelihara ini Pak Dek Wah itu bagus tuh Bagusnya dibeginin Begitu Langsung dapat ilmu Disana Ngobrol-ngobrol Akhirnya nyambung Mas Jaman Sama Pak Deknya Mas Dimas itu Nyambung ngobrolnya Mas Dimas sendiri Bodoh amat gitu ya Aku gak terlalu Ngurusin masalah burung Beginian Cuman ngobrol Sama Budeknya Sama sepupu-sepupunya Disitu ini Mas Jaman Sama Pak Deknya Ngobrol lumayan Cukup lama Sampai mau Mahrib gitu ya Dan Ternyata Si Pak Deknya Itu bilang Sama Mas Dim Udah nginep sini aja Katanya begitu Pulangnya besok pagi Kata Pak Dek Begitu Ya sudah Mas Dimas pun Gak ada masalah Jadi Pak Dek Malam itu pun Mereka menginap disana Masih obrolan Seputar burung Mas Jaman Sama Pak Deknya Dimas itu Akrab Sampai malam Mas Dimas pun Jadi Apa namanya ya Gak nyambung Gitu saat disitu Aduh ngomonginnya Burung terus ya Sama-sama orang Suka burung Udah lebiharin Mas Dimas pun Dengan aktivitas yang lain Sampai akhirnya Memang malam itu Mau nginep mereka Nginap lah disana Sekitar jam 9 malam Pak Dek Joko pun Udah Pamit Dia itu katanya Mau istirahat Tinggal Mas Jaman Sama Mas Dimas Ngobrol-ngobrol mereka Mas Jaman Yang gak lepas Dari yang namanya Burung Wah Keren Dim Wah Beruntung katanya Beruntung gimana Mas Ya kamu punya Pak Dek seperti itu Harusnya kamu tuh Belajar burung Beneran di ilmunya Itu banyak loh Dan ini kan Lumayan cuan juga Lumayan bisa ngasilin duit Iya sih Cuman yang namanya Enggak tertarik Enggak tertarik Itu Mas Belajar apa aja Tadi Mas Oh ini aku dikasih tau Begini 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 Udah tuh Malam hari Sekitar jam 10 Jadi di rumah Padiknya itu memang Rumah yang lumayan Cukup bagus ya Tanahnya itu Halamannya luas Disitu memang Ada satu Bangunan khusus Yang disediakan Saat ada tamu Nah malam itu pun Akhirnya Biasanya Mas Dim itu Di area dalam Rumah utama Karena ada Mas Jaman Akhirnya ya Sudah Tinggalnya pun Di ruangan tersebut Di bangunan tersebut Burung-burungnya itu Digantungin Di sekitaran rumah Di teras Seperti itu ya Jadi gak Semuanya itu Di dalam Malah di dalam itu Cuman ada beberapa Ekor doang Gak terlalu banyak Banyak kan ya Digantung-gantunginnya Di ruangan terbuka Waktu itu Malam hari Sekitar jam 11 malam Mas Dim itu Udah Mulai cukup ngantuk Mas aku tidur dulu ya Mas ya Iya ya Kamu tidur dulu Dim Akhirnya Mas Dim pun tertidur Lah ini Si mas jamannya Itu saat Mas Dim sendiri Tidurnya gak terlalu Pules waktu itu Sekitar satu jam lah Setelah mas Dim tertidur Dia itu terbangun Jaman kemana gitu Ini kok gak ada orang Mas Dim pun akhirnya bangun Dia coba nyariin Cariin di toilet Disitu gak ada ya Kemana dia Akhirnya diputerin tuh Yang namanya rumah sendiri gitu kan Apa namanya Dianggap rumah sendiri Rumah padinya Diputerin di area taman Segala macem Disitu Si apa Mas Jaman Kelihatan ada disana Lagi nongkrong Begini ngeliatin Ini orang kenapa sih Kok aneh gitu ya Mas Dimasnya jadi berpikiran Seperti itu Jangan-jangan Dia itu punya Maksud dan tujuan Yang berbeda nih Aku udah mulai curiga nih Udah lah biarin aja Tak pantau Saat mas Dimas Ngumpet di salah satu Titik disitu Dia itu mendengar Ada suara Kayak gitu Kayak semacam Burung hantu Dan itu suara Burung apa ya Kok aku baru Ngelihat Mas Dimas pun Mendekat kesana Uyuh itu Udah burung Burung gede Di dalam satu kandang Yang lumayan cukup gede Digantung Itu tepatnya Di bagian belakang Rumahnya Padi Joko Itu si Mas Jaman lagi Ngeliatin itu Terus Itu burung besar Itu pasti burung mahal Pikirnya si mas Dim ya Makin besar Makin mahal Pasti Pikirnya begitu Ini lagi dilihatin Tak awasin Tak awasin Tak liatin terus Tak liatin terus Sampai akhirnya Kecapean sendiri Mas Dim disitu Dia pun tertidur Tertidur di tempat tersebut Sambil duduk Begini Aduh aku ngantuk banget ya Tidur lah Disana Saat tidur Pagi-pagi bangun Padiknya itu ribut Dim katanya Dim Oh iya padik Ya padik Kamu ngapain tidur disini Gitu kan Iya padik Aku ketiduran Tadi malam disini Tadi sih disitu Cuman tadi malam Aku kesini Dim temenmu mana Katanya ditanya Begitu kan Jaman Padik Iya temenmu si jaman itu mana Gak tau padik Aku juga gak liat Itu loh Burungku hilang satu Katanya begitu Hah Langsung Mas Dimas kan Ini jaman nih Ini jaman Akhirnya diceritain ke Pak D nya Pak D tadi malam Memang aku disini Itu lagi ngawasin jaman Disana itu Jongkok disitu Ngelatin itu Terus Hampir satu jam mungkin Aku Akunya ketiduran Pak D Ya mungkin yang ambil jaman Sekarang dia dimana Dia itu tinggalnya dimana Dia tinggalnya dimana Langsung Didatengin ke rumahnya Mas jaman Waktu itu sama Pak D nya Mas Dim tadi Didatengin kesana Mas jaman nya itu Gak ada Tapi Pak D Joko Gak langsung ngomongin Masalah itu ke keluarganya Ya Kalau burungnya hilang Curiga jaman yang ngambil Itu gak diomongin Sama sekali Karena toh Belum ada bukti Gak ada saksi juga Waktu itu kan Akhirnya udah dibiarin terus Sepanjang perjalanan pulang Pak D nya itu cerita Sampai rumah juga cerita Jadi gini dim Kok jaman Kalau misal Memang bener dia yang ngambil Kok ngambilnya yang itu Loh emang kenapa Pak D itu Paling mahal ya Pak D Bukan paling mahal Itu memang Gak ada harganya Kata Pak D nya Loh maksudnya Gimana Pak D Ya tak terharga Gak bakalan Pak D Jual Loh emang kenapa Pak D itu apa sih Pak D burung hantu Atau apa Pak D nya itu Diem aja Pak D Begituin kan Ih Pak D nya kaget Eh kenapa Itu burung hantu Atau gimana Pak D Soalnya aku lihat Tadi malam itu gede Pak D nya diem lagi Untuk kedua kalinya Pak D nya itu Cuman diem seperti itu Pak D Pak D jangan ngelamun Gitu kan Itu burung apa Nanti aku bisa Gak bantuin cariin Barangkali dijual di pasar Atau gimana sama jaman Enggak sih Jadi gini Dim Pak D Nemu burung itu Ah susah Disebut burung juga Bukan burung Kata si Pak D nya Lah kalau bukan burung Terus apa Pak D Ya pokoknya Ya pokoknya gak sengaja Pak D itu waktu itu Jalan-jalan ke hutan Sama temen Pak D Udah sekitar 8 tahun yang lalu Udah lama Gak tau Pak D itu Tak kirain itu Burung hantu Kayak yang kamu bilang Katanya Tak kirain burung hantu Bunyi ngakmuk 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 Kayak gitu kan Tak deketin Tak cariin Suaranya Gak ketemu Ketemu Muter-muter Sampai hampir setengah hari Suaranya deket Tapi kok Bendanya Makhluknya itu Gak ada Gitu kan Dimana Pak D sama temennya Pak D juga Bingung Sampai akhirnya Gak ketemu Pulanglah Kita Nah keesokan harinya Pak D itu Ketempat itu Lagi sendirian Saat sendirian Ngedengerlah Suara itu Lagi nguk-nguk Ini burung Memang tujuan Pak D itu Penasaran Ini burung Masih disitu Atau enggak Barangkali Rezekinya Mau tak tangkep Tak cariin Waktu itu Eh ketemu Beneran itu Burung hantu Katanya Tapi dari belakang Kata si Pak D Jokonya Lu maksudnya Gimana Pak D Pak D ngeliat Satu ekor Burung hantu Itu dari belakang Yang enggak terlalu Tinggi lah Mungkin Kurang lebih sekitar Ya segini Pak D aja bisa Megang Nah terus gimana Dia tuh lagi Bertengger di Sebuah ranting Besar disana Pak D sendirian Tak deketin Antara Antara takut Dan berani Gitu ya Ini megang burung hantu Nanti pelatok Gitu gimana Udah gak apa-apa Ngelekat Pak D Waktu itu Tak deketin Tak pegang Dari belakang Eh dianya itu Teriak 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 Gimana Pak D Teriak Teriak Kayak orang Weh Tolong 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 Kayak gitu Kata Pak D Tak balik Begini Itu apa Kan ternyata Itu bukan Burung hantu Loh itu apa Itu kepala Kata si Pak D Kepala Pak D Iya itu kepala Cuman kepala Doang Kepala laki-laki Rambutnya itu Panjang Cuman dari belakang Yang mirip Kayak burung hantu Seperti itulah Apa namanya Buluhnya itu Ada yang putih Ada yang hitam Seperti itu Mirip-mirip Kayak gitulah Jadi Pak D pun Kirain itu Burung hantu Tak pegang Tak lemparin Kepala itu Saat dilemparin Jatuh ke bawah Si kepala itu Ngeluarin bunyi Mirip Kayak burung hantu Dan dia itu Ngomong Kau Melihara aku Apa piye Katanya Kamu mau melihara aku Atau gimana Pak D pun Jawab Ya Emang Kamu apa Aku kesini lagi Nyari burung Kalau kamu Pelihara aku Burungmu bakalan Bagus semuanya Aku itu Rajanya burung Bunyi Seperti itu lagi Kata Pak D Joko Bingung Waktu itu Di antara Mau tak ambil Atau enggak Terus Ini gimana Kata si Pak D nya Ya udah Bawa aku pulang aja Katanya Seperti itu Masukin aku Ke kandang Kata si Kepala tadi Akhirnya tak bungkus Karena Pak D Enggak bawa kandang besar Ya tak bungkus Pakai kain Pakai kain lah Pokoknya Tak bawa pulang Bawa pulang Cari kandang yang Paling gede Masukinnya Susah Ada lucunya juga Katanya Wah Udah semua Ini gede Katanya Ini gak Melebu Melebu Alays Dipaksa Dipaksa Masukin kandang Dibului Akhirnya pun Masuk juga Saat masuk Anehnya Kepala itu Berubah Jadi burung Hantu Bunyi Seperti itu Dan Gak tau Dim Setiap burung Jadi kamu tau Enggak Padi itu beli burung Itu burung yang murah Kayak di pasar Pasar Seperti itu ya Ya coba Cari ada ininya Ada silsilahnya Burung katanya Kalau yang bagus Bagus Itu ada silsilahnya Itu yang ada Tapi yang murah Murah Tak bawa pulang Nanti keluar dari sini Satu bulan Itu jadi bagus Katanya Ya gara-gara Si itu Si kepala itu Katanya Lah terus Padi gimana Ya makanya Padi itu lumayan Kesel kok yang Diambil itu Kalau yang diambil Burung yang lain Gak apa-apa Kok malah si ini Yang hilang Katanya begitu Waduh Gimana ya Padi ya Nyarinya gimana ya Padi Ya harus nyari Si jaman dulu lah Kata Padi Iya sih nanti Coba cariin ya Padi ya Akhirnya udah Si Mas Dimas pun pulang Coba nyari-nyari info Tapi masalah itu Gak dibuka Ke siapapun Hanya minta tolong Eh aku lagi nyariin jaman Aku lagi nyariin jaman Sampai Seminggu Itu gak ketemu Dengar-dengar Sekitar dua minggu Kemudian Dari salah satu Tetangganya Mas Dimas itu Laporan Dim Kamu masih nyariin jaman Atau enggak Ya aku masih nyariin jaman Jaman itu sekarang Tinggal disana Dia tuh ngekos sendirian Dan sekarang lagi sakit Dim Hah dia lagi sakit Iya beneran lagi sakit Mas Dimas pun langsung Kesan Dimana dianterin Yuk anterin Akhirnya dianterin Sama tetangganya tersebut Ketemulah sama Mas Jaman Dia tuh lagi tiduran Emang lagi sakit Badannya juga tambah kurus Ngeliat Mas Dimas Kayak gimana gitu ya Mukanya Dim Maaf ya Dim Ya maaf ya Dim Ya maaf Dim Katanya Bilangnya seperti itu Mas Eh ya sudah Nggak apa-apa Cuman aku mau nanya Beberapa hal Mas Iya ya Dim Kenapa Dim Jenengan yang ngambil Itu ya burungnya Itu ya burungnya Padi ya Dim itu bukan burung Dim katanya Loh bukan burung Terus apa Padahal Mas Dimas itu Udah tau ya Dim itu kepala Dim itu kepala Kata si Mas itunya ya Mas jamannya Masa sih kepala Kepala gimana Mas Udah pokoknya itu Kepala Dim itu Di belakang Dim aku minta tolong Katanya Dia tak kasih ke orang Orangnya pada Nggak mau Katanya Nggak pada Nggak ada yang mau Ngambil itu Soalnya apa Saat mau ngambil itu Baunya itu Bangke Mau kesana Mendekat Ada yang mau ngambil Udah sini Burungnya tak bawa kesini Tapi bau bangke Itu nyengat banget Akhirnya mereka pun Nggak jadi Mereka nggak jadi Dim barangkali Kalau kamu yang ngambil Bisa Mas Dimas pun ke belakang Nggak ada bau apa-apa Dan itu memang burung hantu Yaudah Ini tak ambil ya Katanya begitu Iya Dim Dim aku mau minta maaf Sama Pak Joko Kata si Mas itu Ya sudah Kalau mau minta maaf Ayo Katanya begitu Atau gini aja deh Sampain kan lagi sakit Seperti itu Udah lah nanti Tak sampaikan ke Pak Joko Iya Dim Makasih ya Dim Burung itu pun Dibawa sama Mas Dimas Ke rumahnya Pak D. Joko Malam hari Sekitar jam 8 malam Susah Pak Ayah gitu ya Pak D. Ini burungnya Wah Akhirnya balik juga Gini ini kepala Si Pak D. nya itu udah nggak Manggil burung ya Tapi manggilnya itu Kepandas gitu Nah waktu itu udah Diambil Dicantelin lagi Pak D. Ini kepala gimana Orang itu burung hantu Bentar Pak D. nya itu Apa Nunjuk tangan Bentar Dibuka kandangnya Pintunya itu memang Sedikit agak lebar Menyesuaikan ukuran itu Diambil sama Pak D. nya begini Tapi Agak ditutupin Begitu ya Kayak Dari belakang Mas Dimas itu Ngeliat padenya itu Kayak ngelus Ngelus gitu Saat udah Dibalik begini Itu kepala Beneran Kepala Seorang laki-laki Yang kurus Ngeluarin suara Rambutnya itu Acak-acakan Gondrong gitu ya Itu dipegangin Sama padenya Pade udah Pade Pade udah Pade Pade Ya 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 Lahirnya dimasukin Ke kandang lagi Oh sorry Padenya balik Badan begini Akhirnya dimasukin ke kandang Itu jadi burung lagi Mas Dimas Ya disitu Nggak habis pikir ya Pade ini Pelihara begini Apa Nggak apa-apa Ya nggak apa-apa Kata si Pade Joko ya Biarin aja Nggak apa-apa Toh dia Banyak manfaatnya Ada manfaatnya Disini Ngelatih burung-burung Jadi suaranya itu Bagus-bagus Semuanya Kata si Pade Joko Ya aku sih Takut gitu ya Cuman Hal itu nggak disampaikan Kepade Joko Takutnya nanti Kenapa-napa Belakangan itu Kenapa-napa Ya sudah Mas Dimas pun Akhirnya pulang Ke rumah Nah waktu itu Pade Joko Nggak lama Setelah itu Dengar Kalau istrinya Pade Joko Budenya berarti Budenya mas Dimas Itu lagi hamil Lagi hamil Dan Ya seneng Keluarga itu Seneng semuanya Dan nggak ada Virasat apapun Sesuatu yang buruk-buruk Eh saat Lahir Mohon maaf Anaknya Jadi sebelumnya Kan udah diperiksa Segala macam Itu normal Normal semuanya Tapi begitu lahir Ternyata Ada cacat Di sana Nggak usah disebutkan Secara meditail ya Tapi ada cacat Di anaknya Pade Di situ Mas Dim itu Langsung Larinya tuh Ke itu loh Ke kepala itu Tadi Pak D Ini tuh Mohon maaf Pade Ini apa ada hubungannya Sama kepala itu Atau nggak Pade Pade juga Nggak tahu Tapi kayaknya tuh Nggak ada Tapi kok ya Mirip-mirip Begitu ya Pade Mirip-mirip Gimana ya Seperti itu Intinya Bayinya tuh Ada yang cacat Di sana Dan usianya itu Nggak lama Cuman sekitar Tiga bulan Kemudian bayi itu pun Akhirnya meninggal Ya budek Pasti sedih Begitu ya Tapi di satu sisi Itu ada senangnya Karena ya Kalaupun nanti hidup Dia itu akan cacat Akhirnya meninggal Seperti itu Burung itu tuh Masih di Apa namanya Masih dipelihara Anaknya Pade Joko Waktu itu baru dua Yang anak ketiga tadi Itu meninggal Setahun kemudian Budeknya juga Hamil lagi Lahir Kondisinya Itu sama Mirip-mirip Seperti itu Cacat Ada satu bagian Tubuh yang kurang Tiba-tiba Dan nggak lama Meninggal Sampai Empat kali Melahirkan Itu seperti itu Dari sana Mas Dim Dan keluarga pun Akhirnya Mas Dimas yang tahu Ceritanya ya Sama Pade Istrinya Pak De Joko Budek pun Nggak ngerti Ternyata Masalah perihal tersebut Apalagi keluarganya Mas Dimas Mas Dimas pun Akhirnya cerita Pak Bu Begini 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 Akhirnya Ini kan dari pihak Ibunya Mas Dimas Ibunya pun Cerita ke Budeknya Mbak Aku denger Dari Dimas Itu begini 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 Mbak Akhirnya Budeknya pun Ngomong sama Pak De Joko Sama suaminya Mas Aku denger Katanya begini 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 Ya mas Nah disitu Pak De Joko pun Iyo Katanya Bilangnya Begitu Iya Tapi ya Mau gimana lagi ya Mas buang Mas itu dibuang Akhirnya sama istrinya Sama Budeknya Mas Dim itu Peliharannya Pak De Joko itu Disuruh dibuang Bingung gitu kan Pak De Joko Dim Iki piya Dim Iki gara-gara Kau Ini gara-gara Kamusin ceritain Begitu-begitu Ya Pak De Kasian juga Pak De Kalau memang bener Ada hubungannya Sama itu Ya kasian Budek lah Udah capek-capek Hamil Kok malah Begitu Gitu kan Ya Pak De Joko Mulai hari itu Sikapnya tuh Agak berbeda Sama Mas Dim tadi Mungkin karena Kesel kali ya Mencampuri urusannya Gitu Apa yang dia suka Seperti itu Ya Singkat cerita Akhirnya Si burung Tadipun Gak dibuang Sama si Pak De Joko Dim Temenmu yang dulu Mana Loh temen yang mana Pak De Temen yang pernah Nyolong ini Katanya Oh si Jaman Ya si Jaman Kemana ada Pak De Dia tinggal dimana Sekarang Tinggal disitu Balik lagi Ke rumah Yang dulu Oh yang dulu Kita dateng Ini tuh Iya Pak De Dim Anterin kesana Yang mau Moh Moh Kata Sini Urusan Apa Pak De Apa Urusan Apa Dulu Ini Burung Ini mau Tak kasih Ke Jaman Aja Katanya Kamu Aku gak mau Berurusan Dengan itu Kata Mas Dim Padai Sendiri Ajalah Sana Akhirnya Padanya Yang kesana Dan itu Memang Bener Dikasih Ke Mas Jaman Mas Dim itu Tau Setelah Mas Jaman Main Ke rumahnya Dim Gimana Kabarmu Dim Ya Kabarku Gini 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 Aja Mas Biasa Aja Mas Dim Aku Tadi Malem Padimu Ke rumah Kenapa Mas Pura-pura Gak Tau Dia Ngasih Itu Burung Burung Yang Kepala Itu Dim Katanya Oh Itu Jadi Beneran Dikasih Ke Jenengan Mas Iya Dikasih Ke Saya Katanya Disuruh Ngerawatin Oh Ya Sudah Gak Lama Setelah Itu Burung Di rumah Padik Joko Itu Semuanya Layu Jadi Gak Bagus Kondisinya Itu Seperti itu Sampai Akhirnya Tinggal Saat Mas Dimas Kesana Itu Cuman Tinggal Beberapa Kurungan Aja Yang Gak Terlalu Banyak Ini Sebaliknya Mas Jaman Dengan Mas Jaman Dari Keluarga Yang Sederhana Begitu Kesana Saat Kerumahnya Mas Jaman Rumahnya Itu Ternyata Udah Direno Udah Bagus Wah Rumahnya Burung-burungnya Juga Banyak Waktu Mas Gimana Ceritanya Dim Ini Dim Yang Dikasih Sama Pademu Padem Joko Ini Gak Bener Kok Ini Mirip-mirip Kayak Pesugihan Mas Dimas Mas Jaman Hati-hati Padeku Diceritain Semuanya Begini Begini Disitu Mas Jaman Ternyata Cerita Dim Kayaknya Yang Diceritain Kamu Bener Lo Emang Kenapa Mas Ini Kejadian Sama Anakku Kata Si Mas Jaman Mas Jaman Waktu Itu Kan Baru Berhasil Menikah Ini Waktunya Lumayan Cukup Lama Sampai Menikah Punya Anak Dan Ternyata Anaknya Mirip Dengan Pak D. Joko Mirip Disini Dalam Artian Bukan Mukanya Yang Mirip Tapi Mirip Dengan Kejadian Anaknya Pak D. Joko Yang Setelah Itu Gak Lama Meninggal Dua Tiga Bulan Itu Meninggal Itu Dim Anakku Seperti Itu Dimana Pertama Dim Yaitu Mungkin Penyebabnya Ini Kali Das Ini Kepala Ini Yang Jadi Burung Hantuk Itu Ya Ya Terus Aku Gimana Ya Ya Terserah Sampai Mas Aku Cuman Ngasih Tahu Aja Oh Ya Wis Dim Makasih Mas Dimas Pun Pulang Gak Ketemu Mas Jaman Lumayan Cukup Lama Sampai Akhirnya Tuh Begini Datang Ketemu Ketemu Di Jalan Gak Sengaja Ada Momen Ngobrol Mas Gimana Burungnya Udah Buang Kata Mas Jaman Dibuang Kemana Mas Aku Kemarin Ngobrol Sama Pade Joko Dapetnya Dari Mana Pade Ya Buang Di Tempatnya Disana Gimana Mas Cerita Ngebuang Akhirnya Mas Jaman Pun Cerita Ya Waktu Itu Aku Sama Temanku Tak Anterin Kesana Tak Buang Tak Lepasin Disitu Itu Ya Berubah Jadi Kepala Itu Temanku Yang Lulun Kaya Gitu Ketakutan Lah Seperti Akhirnya Udah Kami Pulang Cuman Ya Itu Tadi Burungku Di Rumah Itu Rusak Semua Dan Alhamdulillah Sekarang Gimana Mas Ya Alhamdulillah Aku Punya Anak Dim Udah Itu Berapa Bulan Itu Udah Lumayan Gede Kata Mas Jamannya Oh Ya Syukur Alhamdulillah Eh Dengar Temannya Mas Jaman Yang Dulu Diajak Kesana Buat Ngebuang Burung Tersebut Sekarang Pelihara Burung Hantu Dan Burungnya Itu Banyak Ini Berarti Kayak Cuman Jalan Jalan Doang Daripada Joko Ke Mas Jaman Ketemannya Kali Ini Dan Kisahnya Atau Kondisinya Mirip Mirip Seperti Itu Jadi Apa Yang Dimakan Mungkin Istilahnya Itu Apa Yang Dimakan Sama Si Burung Kepala Itu Itu Adalah Janin Yang Baru Lahir Atau Apapun Dia Terlahir Cacat Bagaimanapun Juga Gak Ngerti Mekanisme Bekerjanya Seperti Itu Secara Medetail Gak Ngerti Karena Mas Dimas Juga Gak Terlalu Tahu Hanya Tahu Sebagian Cerita Atau Rentetan Cerita Yang Memang Dia Ngerti Sampai Sekarang Gak Tahu Kondisi Itu Udah Sampai Dimana Gitu Gak Tahu Jadi Dari Tangan Ketangan Pindah Seperti Itu Mereka Pun Mengalami Kejadian Yang Mirip Atau Serupa Itu Aja Satu Cerita Dari Mas Dimas Yang Semoga Bisa Menghibur Kawan Kawan Semuanya Di Apa Namanya Akhir Pekan Ini Terima Kasih Banyak Mas Dimas Kawan Di Rumah Juga Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Misal Ada Sesuatu Yang Gak Berkenan Di Mata Di Hati Di Telinga Kawan Semuanya Mohon Dimaafkan Terima Kasih Banyak Atas Support Atas Dukungannya Dalam Bentuk Apapun Itu Terima Kasih Banyak Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapak Horor Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya